Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Bukan Bisik Bisik Ayam Baru Bun Dan kita hari ini ada apaan aja sih ya? Kita punya bidang tamu Seorang artis yang mungkin kita akan pertemukan disini Karena cintanya pengen bertepuk sebelah tangan Jadi artis ini sama-sama saling menyukai Yang satu pernah nembak Dulu pernah ditolak Tapi mungkin sekarang dengan berjalannya waktu siapa tau berubah Ya mungkin juga nih buat bunda-bunda yang ada disana Mungkin juga pernah mengalami ditolak cinta atau menolak Menolak seseorang waktu dulu tapi sekarang nyesel Ih kenapa gue gak terima dia Ternyata dia sekarang wah Sebelum menyesel mendingan pikirin dulu Iya kan? Tapi sebelum kita memanggil bintang tamu di pagi hari ini di Bukan Bisik Bisik Kita mempunyai artikel buat kalian semua Supaya tau siapa yang akan kita bahas Ini dia artikelnya Barbuk Ceng Tidak hanya menimpa Aurel Mantan personil JKT48 Yaitu Haruka Nagawa juga bercerita dirinya Sering menjadi korban pelecehan seksual Wow 5 pengakuannya ini Haruka Haruka pernah? Kan pernah satu program amanah loh Kenapa dia gak pernah cerita? Dia gak pernah cerita sama gue Kalau cerita kan sebenernya pada saat itu udah langsung ketahuan siapa yang melecehkan dia Jangan-jangan Haruka nyalain gue Gue kan kalau ketemu sama Haruka Haruka Jangan-jangan lo yang dimaksud Kita undang saja langsung Hakura Haruka Naka Jawa Hai Halo Haruka 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 Kemana aku ke Jepang ketemu saudara kamu Halo Kak Kamu Dilecehin juga Iya Sama tiapa Tapi kayaknya kalau cewek-cewek yang kayak Anak JKT48 Ataupun kayak artis cewek gitu kayaknya Sering juga gak sih gitu loh Sering mengalami gitu Iya kan orang Kan kayak suka gitu kan suka kayak gitu Iseng kali cowok-cowok iseng Tapi kalau setau aku di Jakarta48 itu kan memang cewek-cewek gak boleh pacaran gimana Di perlakukan tidak senono Iya tapi kan siapa tau kayak cowoknya pengen atau gimana kan Iya Tapi itu kan hanya sekedar di sosial media tidak secara langsung Iya Oh di sosial media Iya biasanya kayak dapat DM gitu DM Sampai kayak kasih fotonya gitu ada Oh iya Oh foto-fotonya Iya Wah parah sih Kalo itu sih parah sih Kalo itu parah Kenapa kamu gak laporin? Kalo aku kan orangnya ya Ya bodo amat lah maksudnya Kalo udah kayak gitu ya biarin aja gitu Iya iya Tapi kamu gak ladenin aja gitu ya Iya tapi kalo yang Aurel yang kemarin yang JKT Ya itu anaknya kuat banget sih maksudnya Sampai rapor dan anaknya baik gitu Dan bagus gitu Jadi biar kasih tau orang-orang gak boleh kayak gitu Iya biar mereka ada efek jerak Iya biar jerak Tapi ketika kamu dikirimin itu Apa perasaan kamu? Dikirimin apa sih? Dikirimin apa sih? Foto gitu Iya foto ada Foto yang gak senono dikirimin Iya Pernah curhat sama mantan pacar kamu Nino Hah? Memang kamu pernah pacarin nama Nino? Tapi kan Nino sekarang udah cek banget ya cowoknya kayak lakinya kayak cool gitu Oh sekarang cool banget Kalo dulu kan kayak hai gitu kan Sekarang udah gak mau gitu? Jadi kamu ditinggalin Hai Nino gitu kan dia kayak Jadi kamu dicuekin nama Nino sekarang? Kamu suka sama Nino ya? Enggak sih Dulu pengennya sih kita mau pacaran terus nikah gitu kan Iya 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 Ini incer harta gue Bil Wah Katanya tuh lalu muda waktu itu Oh gitu? Waktu 4 tahun apa 5 tahun lalu Sama bapaknya aja Wah bapaknya Gak apa-apa disetujui kalo Aruka mah boleh Oh yang kedua gitu Yang kedua Yang kedua Tapi Nino memang bapaknya kaya banget tau mendingin kamu sama Nino Ya nanti coba ya Ya coba Oke kita akan masuk julid atau valid Yuk Oke jadi Aruka jawab julid kalo memang itu tidak benar Tapi jawab valid kalo memang itu benar Valid benar julid tidak benar Ya apa ya Bil? Pertanyaan Bil Oke pertanyaan buat Haruka dijulid atau valid Haruka lebih memilih cowok tua kaya daripada muda miskin Mana kamu lebih pilih mana? Tua tapi kaya atau muda tapi kaya? Aku pilih cowok yang tua kaya Tua kaya Bagus Bagus Tapi yang penting gak punya istri ya Iya Kenapa lu senyum-senyum? Lu masih berharap sama daun muda? Kan berharap Haruka kalo kita kasih tau hubungan kita dulu Uya Uya ada garis bawahnya Tua kaya tapi sendiri Iya Tua kaya rata-rata udah punya istri Aduh barbuk cek Barbuk cek Oke kita lihat ini dia Barbuk cek Cerna Joblo Haruka X Jakarta 48 Aku suka cowok tua Oh Eh tunggu dulu Haruka Kamu tuanya seapa nih? Se-Uya Se-Bili Atau Opa-opa banget gitu Kalo opa-opa yang kakek-kakek udah gak kuat gitu jangan Jangan gak kuat apa Gak kuat jalan Ma Gak kuat jalan 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 Kakek Sujionong gak Lebih tua dari aku siapa aja boleh sih sebenarnya Karena kalo Kalo pilih cowok yang tua Karena lebih sabar gitu Tapi bener aku setuju Daripada ganteng tapi gak punya apa-apa capek ya Ngapain Kenapa mama ngeliat tiket saya? Gak apa-apa lu Nia, kesini aja naik taksi. Jangan ya. Jangan. Oke, apalagi itu kamu ngomong sama aku. Oh enggak. Kenapa? Kamu punya ceweknya. Kalau misalkan aku mau sama kamu, kamu mau sama aku. Jangan-jangan, bimbingnya cuma bimbing doang. Oh enggak, nanti jatohnya aku perakor ya. Ada artikel, kita lihat dulu ya. Empat syarat berat untuk jadi pacar Haruka. Berani lho. Berani lho. Nah syaratnya apa aja emang jadi pacaran Haruka? Harus punya duit. Ya. Bisa empat bahasa. Empat bahasa apaan aja? Empat bahasa. Bahasa semut, bahasa kucing gitu enggak? Jangan. Bahasa apa? Bahasa Indonesia kayak gitu. Iya, iya. Apa aja dia sebenarnya. Sama apa lagi aku lupa, pokoknya banyak. Maunya banyak. Maunya banyak. Oke, julid atau valid. Haruka terlalu pemilih sehingga sulit mendapatkan pasangan. Jangan milih-mili Haruka antar keburu tua lho. Belit valid? Valit. Emang milih? Bener. Ya kalau gak milih nanti kalau dapet kayak bahan milih gimana? Hah? Emang aku kenapa? Kan jelek banget lu Bil, emang kenapa milih? Eh tapi Haruka banyak yang suka tau. Ada temen aku yang sering. Main bola. Bukan, ada orangnya gemuk. Depannya Kak. Yang mana sih? Undang dong si Ken itu. Iya, 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 iya. Ken itu. Apalagi julid atau valid? Oke, julid atau valid? Iya. Haruka pernah melakukan perawatanmu kah hingga jutaan rupiah dan ratusan juta rupiah? Julid. Kenapa? Gak pernah. Gak pernah? Kamu gak pernah perawatan. Kan perawatan sih perawatan tapi biasanya endorse. Oh endorse. Satisan ya. Kepernah habis sampai kurang juta rupiah. Bagus bener tapi daripada kalau mempamanya ada endorse kenapa harus bayar. Bener gak? Karena memang kalau artis dapetnya apa? Endorse gitu-gitu makanya enak. Next julid atau valid? Haruka menolak Kenta karena Kenta tidak kaya. Jahat Haruka. Yang kita omongin tadi bilang kenta. Julid atau valid? Kenta itu suka sama dia. Julid, julid. Ah julid. Ah valid apa julid ayo. Hal itu julid. Kenapa? Julid. Jadi kenapa? Gak kogal ya papa maksudnya. Jadi kamu pernah nolak? Cinta kamu gak bisa dipaksa. Bukan ada alasannya gak punya duit. Tapi Kenta cinta mati banget sama kamu loh. Iya loh. Iya. Waktu itu Kenta suka cerita sama aku waktu aku acara PHP Trans 7. Bang Billy aku suka banget sama Haruka. Haruka mana Jakarta 48 aku bilang gitu. Iya. Oh kamu suka? Iya aku suka aku pernah ditolak. Kenapa ya aku ditolak? Emang bener? Kenapa? Alasan kamu apa nolak Kenta? Iya karena Kenta tuh banyak ceweknya. Emang iya? Banyak chat siapapun di chat kayak makan yuk. Sana yuk aku tau. Karena temen aku juga diajak makan. Wah. Tantisan Haruka kembang. Bener-bener. Bener-bener gak? Kalau aku pacar sama dia pasti dia juga banyak chat. Coba kita lihat barbuk cek barbuk cek. Kamu belum punya mobil. Oh iya belum punya mobil. Karena dia kan orang punya mobil. Karena dia orang luar mungkin untuk punya mobil kan susah disini. Sekarang Kenta udah kurus udah ganteng. Kalau misalkan Kenta udah beli mobil kamu mau? Oh enggak sih. Kalau Kenta udah punya apartemen. Kenta udah punya mobil. Udah punya tabungan. Kalau udah kaya raya banget boleh deh. Parah. Parah. Dia berarti dia masih mau ngeliat apa yang Kenta punya. Ya ya ya. Kita akan korek lagi lebih dalam. Dan apakah Kenta akan datang kesini untuk menyatakan cinta kembali lagi. Sekali lagi sama Haruka. Tetap nih bukan. Bising-bising. Tabar ya bun. Parah sih padahal. Haruka. Aku masih cinta kamu. Aku bawa bunga buat kamu. Semoga Haruka terima aku ya. Bising. Ada yang baru bun. Nah kita udah sampe bangku. Bang Jalu nih. Uya hacim serem deh. Oke. Haruka inget ini? Ingat. Kalau biasa kamu kan ada di. Iya. Tapi sekarang kamu akan bersalapan dengan Lilin ya. Oke. Haruka. Haruka kamu total di Indonesia udah berapa lama? 8. 8 tahun. 8 tahun. Jadi dari kamu umur. 20. 20 tahun. Oke. Kamu lebih cinta dengan Indonesia apa Jepang? Jujur kalau suruh milih. Susah sih kalau milih ya. Karena dua-duanya kayak. Enak. Enak deh. Maksudnya kayak. Buat negara aku sendiri juga sekarang gitu loh. Ya lebih senang tinggal dimana? Second country nya kamu ya. Iya. Lebih senang dimana ya. Kalau sekarang sih ya Indonesia ya. Kalau gak senang kan ya aku bakal pulang ke Jepang gitu. Tapi kalau aku masih disini berarti aku masih suka disini. Coba kita lihat ada sebuah foto disini. Ini siapa Haruka? Nenek aku. Nenek kamu? Iya. Haruka itu yang ngerawat kamu sampai besar tuh katanya nenek bener? Iya bener. Dari umur berapa? Umur 2 tahun. 2 tahun? Iya. Kemana orang tua kamu? Udah gak ada. Maksudnya kalau papa masih ada cuman kayak gak tinggal bareng sama aku. Oke. Kalau ibu gak tau. Udah cerai jadi gak tau. Kamu gak pernah kenal ibu kamu dari kecil? Enggak. Dari kecil? Iya sama sekali. Bener gak kamu pernah sempat di Pantiasuan? Pernah. Kenapa tinggal di Pantiasuan? Karena nenek kalau... Nenek kan badannya gak begitu sehat. Maksudnya punya kejatuhan. Jadi kalau mau operasi atau mau masuk ke rumah sakit kan gak ada yang urus kan. Jadi yang mau gak mau harus masuk gitu. Kalau di peraturan Jepang emang gitu. Jadi anaknya harus tinggal di... Dititip di Pantiasuan. Tapi yang membuat aku penasaran kamu tau gak keberadaan mama kamu itu sekarang? Ya. Belum tau. Belum tau sama sekali? Iya. Kenapa kamu lost contact sama mama kamu? Kalau sama mama kayak... Apa ya gimana ya kalau papanya juga mau kasih tau gitu loh. Kayak mungkin papanya juga gak mau ketemu mama gitu. Akunya ketemu mama gitu gak mau gitu. Jadi yaudahlah aku juga kayak lama-lama mungkin waktu kecil sih mikir ya. Kenapa? Ibunya kemana ya? Mamanya kok gak ketemu sama aku gitu. Cuman kalau lama-lama ya udah terbiasa dan yaudahlah gitu. Gak pernah pengen cari mama kamu? Enggak sih sekarang sih udah enggak. Kalau dulu sih masih iya kayak... Waktu aku masuk AKB 48 di Jepang. Ya. Kan lumayan terkenal tuh grupnya. Siapa tau hubungi aku atau... Siapa tau ibunya liat aku kayak... Ah anak saya nih gitu kan. Tapi kalau dia gak hubungi aku berarti dia juga mungkin gak mau ketemu gitu. Tapi kamu tau sosok mama itu wajinya tau? Enggak. Enggak ada foto juga? Enggak ada. Tau nama juga enggak? Enggak tau. Enggak pengen nanya sama papa kamu? Iya kayak gak enek gitu loh kayak. Iya sih kayak. Iya kayak gak enek. Kamu pengen gak ketemu sama mama untuk saat ini? Kalau sekarang sih udah enggak sih. Enggak pengen? Karena udah ada neneknya gitu. Jadi nenek aku tuh kayak jadinya jadi kayak mama aku sendiri. Nenek kamu? Kangen sama nenek kamu? Kangen sih lumayan. Oke udah beliin apa aja buat nenek? Apa aja aku beliin. Apa aja? Kalau dia minta. Oh iya? Iya sekarang kalau buat makan atau buat baju, sepatu semua aku yang beliin. Bangga nenek kamu sama kamu. Iya. Jadi kalau aku bilang ini cewek ini kuat banget loh. Hebat ya? Hebat, hebat banget. Dan dia gak ngerasa bawa oh gue, dia gak ngerasa bawa oh hidup gue kok susah banget kok ini banget. Dia enggak. Karena kalau di kayak gitu kayak sedih juga gitu loh kayak. Maksudnya aku gak mau orang yang keliatan kasian gitu. Iya, iya. Jadi gak mau dibilangin ihh kamu kasian gitu gak mau. Gak mau dikasihani. Iya gak mau. Jadi kamu walaupun sedih kamu tulen sendiri aja kamu mau di luar mau keliatan fun gitu happy ya. Oke. Nah kita lihat foto ini lagi coba. Bar book check. Kita lihat fotonya. Ini ada foto. Ada foto. Uh. Siapa nih? Waktu kecilnya siapa ya? Aku. Awe. Ini dirawat sama nenek berarti ya? Iya. Lucu amat sih. Jadi gak pernah dirawat sama papa kamu? Enggak. Terus sekali aja mungkin kalau papa datang ya. Iya. Papa datangnya biasanya berapa bulan sekali? Per tahun sekali atau dua kali. Baru gak deket sama papa kamu ya? Sebenernya ya kalau bilang deket apa enggak sih. Enggak. Deket sih. Deket sih deket maksudnya masih kontak juga gitu. Maksudnya masih telefonan juga gitu. Cuman ya secara pribadi sih kalau lebih deket sih nenek. Nenek. Aruka. Kalau suatu saat nanti kamu menjadi sosok seorang ibu yang mempunyai anak. Apa yang ingin kamu sampaikan buat anak-anak kamu? Aku sih kayak kadang bingung ya kalau aku jadi punya anak gimana gitu. Karena aku gak tau. Aku gak tau ibunya. Susok ibu yang terbaik tuh kayak gimana. Karena gak ada yang contohnya. Cuman contohnya ada nenek doang. Jadi aku juga kadang takut ya. Maksudnya mikir kayak. Aku udah nikah terus aku punya anak. Aku bisa gak ya ibu yang terbaik gitu. Cuman kan ya aku aku tau diri sendiri. Maksudnya kalau gak ada ibu sedih juga gitu. Jadi aku bener-bener mau kayak ibu yang terbaik buat anaknya gitu. Seandainya ibu mau menghubungi kamu. Kamu mau ketemu sama dia? Terlantus aku mikir dulu pastinya. Oke. Haruka lihat sini dan. Oke. Buka matanya, buka matanya, buka matanya, buka matanya dan. Haruka dengarkan saya entah kenapa nanti setiap Haruka berbohong. Setiap kali Haruka berbohong kamu secara otomatis akan dance JKT48. Setiap kali Haruka berbohong secara refleks Haruka akan joget atau ngedance seperti JKT48. Mengerti pertanyaannya? Haruka bener gak kamu tergila-gila dengan pria kaya? Enggak. Enggak terlalu tergila-gila dengan pria kaya? Enggak. Hah? Enggak. Bang. Oke, ada lagi. Terlalu, bedok, boring. Jururururururururur котор. Haruka, gak tergila-gila sama pria kaya? Tapi tetap jogetan. Iya, iya. Gak karena 40 E ya. Haruka, benarkah kalau Haruka lebih berharap berpacaran dengan cowok Indonesia dibanding cowok Jepang? Aku dua-duanya mau sih. Dua-duanya mau ya? Penting cowok. Yang penting cowok. Yang penting cowok, iya benar. Benar, yang penting cowok. Haruka, benarkah kamu kalau nanti kamu menikah, kamu pengen jadi wanita atau istri yang galak dan tegas sama suaminya? Enggak. Enggak. Kalau menikah kamu mau galak, kamu antek-antek. Antek-antek. Iya, iya oke. Aduh. Haruka. Berarti Haruka galak ya, Mak? Iya, iya. Bagus. Dia gak mau disakiti, benar. Haruka, benarkah Haruka dibayar lebih mahal di Indonesia dibanding di Jepang? Benar. Iya, benar ya? Benar. Iya, benar ya? Iya, benar. Benar. Karena di Jepang gak ada kerja, bayarnya dari mana? Oke, jadi di Indonesia banyak kerjaan. Iya, kalau di Jepang gak ada. Di Indonesia banyak kerja ya lumayan lah. Maksudnya jadi dapet duitnya juga lumayan lah ya. Oke, udah punya mobil sendiri. Iya. Oke, oke. Haruka, apakah Haruka pernah suka dengan Kenta? Enggak. 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 Enggak, enggak. Enggak, enggak. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Aku enggak? Iya, iya, iya. Kamu gak suka sama Kenta ya? Engga, engga, engga. Iya, iya, oke ya. Kalau begitu, kalau begitu oke, oke lupakan semuanya dan... Tapi Kenta sekarang jadi kurus ya? Panas sih. Panas ya? Emang udaranya lagi panas. Oh lagi panas. Bukan cuma kamu kok, mama juga. Kenta pernah menembak kamu ya? Pernah. Kamu tolak? Iya. Kamu gak kasihan sama dia jadi kurus gitu sekarang? Ya kasihan juga sih ya sebenarnya. Iya. Karena ya... Karena cowok yang bersahabat dapet gimana caranya dapet aku gitu kan. Jadi aku juga kadang kasihan juga sih. Gak enak juga waktu nolak dia. Iya sih. Coba, coba. Kenapa? Gini, aku dapet kabar katanya kan Kenta itu pernah ditolak sama kamu... ...dan akhirnya dia itu, mohon maaf ya, memenahi diri dia. Ya akhirnya dia kurus, dia lebih cakep. Ke punggupan kamu. Nah kamu pengen mengutarakan apa buat Kenta? Karena kan cintanya Kenta pernah ditolak sama kamu. Iya. Kamu pengen... Kamu mau ngutarain apa coba? Di sini yuk. Oke. Ngomong ke kamera. Ya. Oke stop here. Kenta maafin ya. Karena ya mungkin aku bisa bikin sakit hati buat Kenta. Terus kayak gimana nih ya maksudnya dia bersahak keras buat biar dapet aku. Tapi akunya kadang cuekin juga gitu. Dan mungkin depan kamera-kamera kasian juga sih dia kayak suka. Kayak sedih gitu keliatannya karena gak pacaran sama aku gitu. Tuh maafin aku ya Kenta. Sorry. Gak apa-apa. Cocok loh mereka bukanya berdua gak? Cocok loh Kenta udah ganteng loh. Sama orang Jepang sih. Oh gak apa-apa. Haruka. Thank you. Oh my god. So sweet. Haruka. Ya. Kalau kamu pacalah aku. Kamu adalah oleh yang kedua di dunia. Aku ingin bahagiakan. Kita akan lihat apa yang akan terjadi selainnya. Apakah Haruka akan berubah pikiran. Ini serius dari hati yang kita paling dalam ya. Kamu bener suka sama Haruka ya. Sampai sekarang dulu kurang rasanya. Iya. Dan kenapa Kenta tadi bilang Haruka adalah cewek yang kedua. Jangan kemana-mana tetap dibuka. Bisik bisik. Sabar ya bun. Sabar bun. Kok yang kedua sih Kenta? Kembali dibuka. Bisik bisik. Ada yang baru ya bun. Ada yang baru nih bun. Oke kita masih melanjutkan percintanya Haruka dan Kenta. Konon katanya Kenta ini memang dari dulu suka banget sama Haruka. Dan dia sempat menembak Haruka dan akhirnya sempat ditolak juga sama Haruka. Benar. Dan kali ini eksklusif. Dibukan bisik bisik di pagi hari ini. Kenta akan mengutarakan sesuatu buat Haruka. Apa yang akan terjadi guys? Kita lihat. Kamu dari hati? Iya. Dari hati. Tapi Kenta kenapa tadi kamu ngomongnya kamu adalah wanita kedua. Karena kok kedua? Kalau Haruka pacal aku. Olah yang kedua di dunia. Aku yang inginkan bahagia gitu. Setelah siapa? Aku yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Dia yang pertama. Aku cinta sama dirinya sendiri. Jadi Haruka orang yang kedua yang akan aku bahagiakan. Iya. Dirinya dia sendiri yang ngebahagiain. Kedua Haruka gitu. Gua baru ngerti loh. Baru ngerti gue. Ternyata dia lebih cinta sama dirinya dulu. Gak. Ini bukan settingan ya. Bukan apa ini. Apa adanya nih Kenta emang. Coba. Dari hati yang paling dalam. Aku sama Haruka itu ketemu pertama kali itu 5 tahun lalu. 5 tahun? 5 tahun lalu. Di Indonesia. Oke. Terus? Aku awalnya gak bisa sadar hati aku. Tapi aku semakin ketemu semakin hatinya jadi besar. Makin besar cintanya. Makin besar rasanya. Aku cinta kamu. Ayah sedih. Kenapa kamu mau nangis gitu? Kamu sedih. Kelasa mukanya deh. Kelasa mukanya Kenta deh. Dia meneteskan air mata. Berarti ini benar-benar dari hati yang paling dalam. Coba kita omongin. Selama beberapa waktu terakhir ini setelah kamu ditolak kamu masih tetap mendam rasanya nih. Jadi aku ditolak 5 bulan lalu. Pas pandemi itu ya udah pandemi ya. Ya. Terus. Dia jawabnya. Tunggu sebentar gitu. Ya. Aku tunggu. Tapi aku cowok jadi harus tanya dari aku. Tapi aku gak berani. Tapi aku harus berani. Terus aku tanya. Terus. Haruka itu gak bisa pikir pacar. Teman ngajar. Tapi kamu bener. Iya. Kamu kurus. Karena Haruka. Iya. Jadi. Wow. Aku. Waktu. Nembak itu. Belum. Belum. Mulai diet. Iya. Aku mulai dietnya. Buat. Haruka. Iya. Biar keliatan cakep. Siapa tau kalo kamu kurus Haruka masih langsung jawab iya gitu. Oke. Sekarang. Nyatakan sekali lagi coba. Menyatakan perasaan Kenta ke Haruka. Sungguh-sungguh dari hati serius. Iya. Apakah jawaban dari Haruka diterima atau ditolak. Ya mungkin ada pake lagu cinta Jepang lagu cinta Indonesia atau mungkin. Kamu boleh nyanyi. Bahasa Jepang boleh. Bahasa Indonesia boleh. Silahkan. Kenta. Ical jangan songo ngemasa Doraemon cal. Orang lagi serius ya cal. Kalian aja dangdut ploplo. Ini Doraemon sedih. Minor. Minor. Haruka. Kalo. Kami bisa pacar. Pasti keluarga kaminya. Lame dan bahagia gitu. Kami sama-sama tinggal di Jakarta. Tinggal di Indonesia. Ada yang. Hari yang binggunya sama. Hari yang bahagia juga pasti sama. Aku bisa semangat di Indonesia itu karena ada Haruka. Haruka jawab dong diterima apa enggak. Ya udah deh. Ya udah deh. Aduh. Yakinkan lagi, yakinkan lagi. Serius, serius. Udah deh. Dari hati, dari hati. Sekali lagi serius. Tembak. Haruka. 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 Sekalian. dunia itu ada yang masalah besar. Iya. Jadi kita kalo mau pulang ke Jepan tapi gak bisa pulang ke Jepang. Iya. Iya. Tapi Indonesia ada Haruka. Iya. Kalo ada Haruka. Aku udah cuma ada Haruka doang aku. Iya. Bisa jadi bahagia. Tembak Desi jeket di Forte itu waktu ngajak jalan itu gimana tuh? Ini Desi tuh ini gimmick doang. Aduh. Gak dapat. Gak dapat. Gak dapat. Gak dapat. Gak dapat. Aduh. Tadi kayak Jepang yang bilang. Ih ada apa tuh kok. Itu dikasih. Kasih. Kasih sama dia baru ditembak. Baru ditembak? Kau tembak sama aku. Apaan sih? Desi gimmick doang. Gak. Nanti ya. Ya kata dia sih. Gak nanti. Gak nanti. Eh apaan? Tadi kan bilang gini. Gak nanti. Boleh ya? Katanya Kenta gak jadi? Si Kenta. Diam. Apa? Jadi. Jadi cuma lucu doang ya oke ya. Oh lucu? Gak. Gak bukan. Eh. Eh nanti. Lucu doang apaan ini? Kasih. Ih. Ih. Apaan sih baru bilang aku. Yaudah mau T5. Katanya nih. Kemarin Kenteng ngajakin aku makan kan, chat tuh. Terus, yaudah sekarang, mau gak? Sekarang aja. Kok kemarin ngajak juga? Kalau itu diajak juga. Iya, dia bingung, dia bingung. Aku sih ada buktinya. Yang satu belum diterima. Aku ada buktinya, Kenteng ngajak aku makan. Bentar, pake edongnya puncak. Jangan sok kegantengan lu. Dikasih ke kita bukti chat ya? Udah, udah. Kita kasih coba nih, barbuk ya. Barbuk, chat. Boleh cewe, lu diperbiin. Takutnya, ini chat gitu. Apa itu aku? Eh, ini. Baca bil, baca bil. Baca dulu, baca dulu. Jangan, jangan. Beneran, ini beneran, ini beneran. Aku beneran, ini beneran ya. Jangan gitu ya, eh. Eh, eh, eh. Ini liat deh, ini liat deh. Belum keluar ceket yang buat diet, belum Kenta. Aku mau aja pemakang aja. Tuh, katanya gitu. Sama siapa, berdua doang katanya. Wah, Kenta. Wah, Kenta Plebo ya. Wah. Kamu bilang suka sama Ruka. Tapi kamu PHP-in juga Desi. Pakai banget. Kamu ngajak makan Desi. Takut gak sih? Ya, tapi luar biasa sekarang teknologinya udah maju. Jadi bisa bikin gini ya. Enggak itu. Kenta bilang bohong. Bukan, bukan, bukan. Bukan ya, enggak. Jadi mah kalau jangan sama aku enggak. Hah? Harus. Desi ini real kan? Real. Gak real. Gak real. Gak real. Kenta bilang editan dong. Berarti kalau bilang gitu. Wah, parah Kenta. Iya, tapi ini. Ini fotonya. Fotonya masih gundut dia. Masih gundut. Aku udah kulus. Emang gundut dulu. Duh, udah. Sekarang intinya ada. Aduh. Tapi Desi sekarang mau makan sama Kenta mau? Makan, makan, mau. Ajak makan mau ya? Mau. Tapi parah banget. Haruka. Ternyata malah nembak Haruka lagi. Wah, Kenta parah. Aku nembak Haruka. Tadi katanya Desi cuma gimmick. Apakah aku salah juga enggak kan? Hah? Desi gimmick katanya. Siapa yang bilang gimmick? Kamu lihat dulu. Ya, apa Kenta. Aduh gak ngerti lagi deh. Aduh, yang benar yang mana nih Kenta. Ah, parah banget. Bunganya masih dipegang Maruka loh. Tadi ngerti rumah nih. Yaudah, aku mau jawab ya sekarang. Tadi kan jawab, mau pacaran. Mau ambil atau enggak? Yaudah aku mau pacaran. Mau kena sama kamu. Sekarang? Tapi bohong pereng. Gitu. Enak sih, makanya. Ya Allah, pereng. Gak mau. Eh aku sih gak apa-apa. Kalau mau. Gak apa-apa kalau mau, silahkan. Ya Allah. Ya sih, silahkan. Eh. Parah banget, bohongin aku. Katanya indian jantung aku. Makanya jangan kapi cewek-cewek. Oh enggak, Desi aja. Buat senior, buat senior. Enggak, enggak, enggak. Buat Desi aja masih muda. Oke. Oke lah. Apakah yang akan terjadi setelah ini tetap di bukan bisik-bisik? Eh kreatif lu mah parah yang bersiap kento tau. Tau. Tau loh. Bocak kabel. Kali ini bukan bisik-bisik. Ada yang berarti ya, Bu. Haduh. Aku sih, aku sih sebenernya kali ini ya agak menyesalkan kreatif. Sebenernya lu jangan nemuin, nemuin Haruka sama Desi dong. Oke, kita ada aplikasi yang namanya. Apa? Kecin, kecocokan cinta. Wow. Caranya? Hah? Caranya bagaimana? Aplikasinya seperti apa? Kita lihat dulu nih, kecocokan nama buat percintaan. Mau pakai nama gini. Kenta Yamaguchi. Kenta Yamaguchi. Haruka Nakagawa. Itu nama daerah buat Nakagawa. Kinggi banget. Oh. Romeo dan Juliet. Wow. Cocok loh. Ini ala-ala ya, ini orang. Cocok banget. Eh ini. Coba, coba, coba. Ini aplikasinya valid gak sih ini? Valid, valid. Aplikasinya dimana sih? Five star loh. Langsung dari Amerika, Seattle. Oh jadi ini bisa percaya ya. Oke. Oke coba kita ke Desi. Kenta. Oke coba, coba kita lihat. Mana yang lebih cocok? Kenta Yamaguchi. 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 With. Nah nulis nama aku, sel ngopi dulu aja. Desi. Faria, D. Faria, Genorofa. Natalia. Natalia. Desi. Desi. Panjang banget sih Desi nama lo. Panjang ya. Ya. Kayak nama jalan RT RW Kecamatan ya. Bukan lagi. Itu paspornya berapa baris tuh Nek. Wah. 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 Oke. Selanjutnya kita cocokin fotonya kita sama Haruka. Kita lihat ya cocok-cocokan ya. Fotonya kita sama Haruka. Sama-sama. Apa? Sama-sama bawa ke lampu. Tidak. Jangan bisa main Ah, ini mah beda banget. Ini lagi liburan bareng ya? Ini sebenernya liburan bareng nih. Iya. Oh iya sama ya. Ini acaranya panah banget nih anak-anak Anda. Jika fotonya sama nih. Mobil-mobil kan sama dengan lampu. Deda. Yang tipenya sama kayak gitu. Mobil lama bagus. Jangan disamanya Ah. Nuansanya biru putih gitu. Wih. Anaknya. 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 Sama bajunya kembang-kembang. Bajunya aku banyak. Bajunya kembang-kembang. Mereka cocok. Iya tapi bajunya kembang-kembang Haruka. Haruka sama Kenta cocok. Yiii. Iya. Kamu nikah aja siapa tau kalau dia anak. Sama Desi aja nih sama Desi. Ya aku udah tau ternyata kamu bisa gitu mah. Kemarah dia. Nanti ya nanti bicara ya. Aku nanti. Bicara apa lagi udah cukup lah. Jadi sebetulnya lebih suka yang mana nih kalau misalnya Haruka. Misalnya Kenta. Di dunia ini tinggal Desi sama Haruka. Kamu mau pilih siapa? Ini pilihan yang sulit nih. Anda cuma dua loh. Anda cuma dua loh. Ya tapi halusnya kalau cuma dua orang. Jadi di dunia itu bertiga gitu kan. Ya tinggal bertiga. Harusnya. Dan tinggal di kelapa gading lagi. Aduh. Aduh. Ada apa sih kalau gue gading. Ada apa sih. Kenapa gading. Lama-lama tuh gak enak. Desernya enak. Tapi kita gini aja deh. Mungkin buat Kenta ini adalah satu pilihan yang sulit. Gimana kalau kita video call mamanya Kenta. Kita minta tolong mamanya Kenta. Pilih. Ya kan ini. Kalau mantunya. Wicuan antara Desi sama Haruka yang cocok menurut mamanya Kenta. Bener gak? Yuk Kenta. Si Kenta juga so ganteng ada dua pilihan. Eh Genta masih uduk. Dekat gue ya. Tinggal pilih aja salah satu. Jangan dua-duanya. Terangka banget loh Kenta. Udah pilih aja. Telepon beneran. Coba-coba biar mamanya yang pilih. Yang mana yang cocok. Aku pernah tau. Yang mau liat WhatsApp. Kamu udah kenal juga. Kamu udah kenal juga. Kamu udah kenal juga. Kamu udah kenal sama mamanya Kenta. Kenal sih. Jangan liat WhatsAppnya. Udah pernah ketemu. Nanti karena kepo. Gue juga gak ngerti. Artinya tulisannya Jepang. Tulisannya Jepang. Nah tuh tuh. Ngomongnya bahasa apa nih? Bahasa Jepang, bahasa Jepang. Kenapa speak English? Hah? Kok gak diangkat sih? Biasanya angkat. Oh Haruka udah tau-taunya. Iya waktu itu syuting dia telepon gitu. Terus kamu ngomong. Aku bilang hai. Aku pacarnya Kenta. Terus mamanya senang. Uka-san. Mose-mose. Yaudah yaudah. Kenta nanti. Ano... Kamu lihat kamera? Ini kan nih. Nah. Balik. Oke. Ngomong-ngomong. Okasa. Hai. Ano... Ima... Juto... Jutuh... 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 Jadi aku mikir... Yang pacarnya enaknya... Yang mana. Yang mana ya. Aku lagi pikir katanya. Apiko. Ratu2r iniитай gorilla. Boleh liat di sini.... Ada dua kokipiga? Hanya ada dua. Mana. Iji... Lu... Haris? Dia manggil mama loh. Iji. Kena made my mama? Isi tapang. Iji desuat. 三. Ayo kese mas. Hai yui ni saya demokong. Niiイ his ni. Yarushiko NageshimaTI siwa desi desu. Iya desi. Shea bisa juga loh ngomong bahasa Jepang. Itu doang... HeheheH. Ne方 te mongkong gue LOVE lasak. Karena kita moyens. apa-apa dia bilangnya dua-duanya suka sama aku ini kakata tahu ya 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 oke si ya 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 Jangan bercantok Jangan bercantok Jangan bercantok Jangan bercantok Jangan bercantok Maknya lagi bingung gue rasa jangan bercantok Haruka-cang Haruka-cang Jangan bercantok Mungkin karena bersama orang Jepang kali ya Haruka Oke Lainnya Kairu toki ni Kau depan mau nikah Kau depan aku mau pulang ke Jepang bareng sama Haruka ya Gak apa-apa dong Haruka Oke Jangan bercantok Eh kek entang suruh orang Jepang nonton kita gitu Eh Nihon dengan mide ne bukan bisik-bisik Oke Di Youtube Youtube nya ada Orang Madura ya Dari Madura campur Arigatou goja mas Matane 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 Dane Dane itu bye-bye gitu Berarti yang di salon-salon Dane Dari temen-temen gue Dari temen-temen gue Ini sebenernya mereka bertiga udah dipertemukan Tinggal bagaimana nanti kita gak tau di benar-benar layar seperti apa Haruka berlua pikiran Pokoknya kita berdoa yang terbaik Buat kalian bertiga Kenta, Desi dan Haruka Terima kasih banyak sudah mampir ke sini Terima kasih banyak Jangan lupa setelah ini nonton Selebritas Siang Banyak update-an selebriti Indonesia Dan ketemu lagi sama kita setiap jam 10 dari hari Senin sampai dengan Jumat Terima kasih banyak Transtujuh Dadah Mosi-mosi Aduh saya lagi nonton cartoon Jepang loh Tidak tadi juga